selamat menikmati cepatnya di perempatan lampu merah arah jalan sekumpul seperti yang anda lihat ya sudah ada ini pemasangan kaligrafi di pintu gerbang ini kaligrafi ini tulisannya kalau dibaca ahlan wasahlan bikudu mikum kurang lebih seperti itu ya artinya ucapan selamat datang di wilayah sekumpul martapura daerah persaudaraan seperti itu cuma saya datang ke sini bukan hanya mengikuti perkembangan penataan kawas sekumpul ini ya kawasan sekumpul maksud saya terkait pemasangan ini kaligrafi tapi juga memperlihatkan perbedaan kaligrafi yang di sini ya di masjid si arus solehin ini kaligrafinya berbeda ya lebih sederhana lebih sederhana tulisan ini masjid si arus solehin ini atau masjid pancasila ya dulunya dengan itu nah jadi ada sebagian kaligrafi yang apa komunitas kaligrafi yang ada di Kalimantan Selatan atau Kabupaten Banjar mempertanyakan kaligrafi yang dari logam ini ya jadi ada beberapa tulisan tulisannya itu ya tidak sesuai pola desain nah ahlan wasahlan nah huruf hijahiyahnya itu yang dikeluhkan sama ahlan wasahlan wasahlannya itu huruf haknya sama huruf wawunya itu nah tidak rata asal pasang seperti itu disebut sama komunitas yang saya lihat di facebook ya jadi saya langsung melihat ke sini ternyata memang pemasangannya tidak rata saya bandingkan dengan tulisan masjid ini si arus solehin ini beda banget Allah Allah Nah jadi dikhawatirkan nanti kalau tidak diperbaiki sesuai pola desain akan berdampak kepada ini apabila nanti para para kaligrafi nasional yang berlomba MTK di tingkat di provinsi kasa melihat tulisan ahlan wasahlan bikudumikum ini geleng-geleng kepala dia tidak sesuai kaedah ini sepertinya tulisan ahlan wasahlan ini nah ini untuk itulah kami monitor langsung ke sini nah ternyata benar tulisannya ahlan wasahlan nya aduh kalau saya tanya dengan ahli kaligrafi yang ada di provinsi kasa itu termasuk khat sulus terima kasih kita melihat juga proyek pembangunan lanjutan dari ini dari Gapura Gapura Gapuranya sudah dipasang nah dilanjutkan Gapuranya dipercantik dilanjutkan karena sebelumnya ada kabel yang menghalangin ya kabel yang ini nah itu sudah dibereskan sama pihak PLN nah sehingga bisa dilanjutkan kemarin itu saya sebut sutet ya ternyata bukan sutet jadi saluran kabel tapi tegangannya rendah kalau sutet tegangan tinggi nah itu jadi sekaligus dikoreksi lah dengan lembutan ini jadi semakin dipercantik dilanjutkan yang sisi sebelah kanannya baik demikian laporan kami dari kawasan penataan wisata religi sejadah sekumpul di Kabupaten Banjar seperti ini suasananya dan di samping saya ini ada Badut Dr. Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan terima kasih terima kasih selamat menikmati